Sejumlah pengendara yang banyak, masih banyak melanggar aturan PSBB di hari pertama pelaksanaannya. Petugas langsung memberikan peringatan dan imbauan bagi warga yang melanggar. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Andromeda Arizal, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Andro, bagaimana kondisi hari pertama pelaksanaan PSBB, khususnya di kota Bandung? Ya, Zylvia dan juga pemirsa betul sekali bahwa hari ini, Rabu 22 April 2020, merupakan hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari ke depan. Sementara itu kami tadi juga melihat bahwa di kota Bandung sendiri ini terdapat beberapa cekpoin dan pelaksanaan pertama PSBB di kota Bandung ini ada hal yang cukup unik. Begitu saat Kapol Restabes sedang melakukan pemeriksaan, di salah satu cekpoin yang berada di pintu gerbang Paster, terdapat salah satu pengembudi kendaraan yang terus melakukan klakson dengan keras. Akibatnya Kapol Restabes Bandung, yaitu Kombes Pol Ulung, melakukan teguran kepada pengembudi tersebut. Karena sikap arugannya, yaitu menyalakan klakson dengan cukup keras saat dilakukan pemeriksaan, Kapol Restabes Bandung, yaitu Kombes Pol Ulung yang saat itu sedang memimpin langsung, pemeriksaan langsung memberikan teguran kepada pengendara tersebut. Akhirnya, anggota tersebut kena teguran dari Kapol Restabes Bandung dan dirinya harus terpaksa berurusan dengan provos Kapol Restabes Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut. Saya yang terus memainkan klaksonnya, petugas tersebut juga rupanya tidak menggunakan masker saat mengemudi kendaraannya dan masker juga baru dipakai ketika Kapol Restabes Bandung menyuruh untuk membuka mobilnya. Sementara itu, berdasarkan dari pantauan di udara, Zilvia dan juga Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di kota Bandung ini kami tadi juga cukup memantau masih cukup banyak kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang masih berulalang di beberapa titik di kota Bandung. Saya entuh juga, petugas juga pada saat hari ini tidak memberikan tindakan kepada para warga yang melakukan pelanggaran pada pelaksaan PSBB, hanya sifatnya saja mengingatkan dan juga memberikan himbawan saja. Misalnya saja seperti kepada para pengguna motor harus menggunakan masker, saya entuh juga bagi para pengguna motor yang berbonceng harus terlebih dahulu untuk meninggalkan dan menggunakan kendaraan umum. Sementara untuk warga yang menggunakan mobil, saya yang harus memakai masker juga harus melakukan jaga jarak seperti tidak boleh dijajar antara pengemudi dengan penumpangnya. Zilvia? Oke, Andro kalau tadi di kota Bandung, bagaimana pelaksanaan PSBB di wilayah lainnya selain kota Bandung? Ya Zilvia, betul sekali memang untuk pelaksanaan PSBB Bandung Raya ini terdapat 5 daerah mungkin di Bandung Raya yang berdekatan dengan kota Bandung seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan juga sebagian di wilayah di Kabupaten Semedang. Dapat kami sampaikan juga misalnya saja di kota Cimahi, Jawa Barat tadi pada hari pertama pemberlakuan PSBB sejumlah petugas yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 juga memeriksakan kendaraan, baik kendaraan dua maupun mobil yang masuk ke kota Cimahi yang merupakan sebagai kota pelintasan dari arah Jakarta menuju ke selatan Jawa Barat. Sedikitnya 21 orang yang akan melakukan mudik ke sejumlah daerah di selatan Jawa Barat seperti daerah Tasik, Garut, Ciamis terjaring dari petugas gabungan. Ada satu kendaraan yang mengangkut mudik asal dari Surabaya, Jawa Timur yang berjumlah empat orang ikut terjaring meski telah menjalani pemeriksaan di posko checkpoint tidak memperlihatkan gejala namun keempat warga asal Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara ini langsung berstatus sebagai orang dalam pengawasan atau ODP. Pasalnya keempat warga tersebut berasal dari zona merah di pandemi COVID-19, yaitu di Surabaya. Empat warga tersebut sudah didata oleh Dinas Kesehatan dan dihimbau untuk melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Demikian Zilvia yang dapat kami sampaikan dari Jawa Barat kembali ke Anda di studio. Andro Beda Arizal terima kasih atas laporan Anda.